9 Cara Mengatasi Hidung Tersumbat Secara Alami Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deusproject Channel yang akan membagikan kepada teman-teman semua News, entertainment, hiburan, dan aneka tips kesehatan buat teman-teman semua Apa kabarnya kalian semua sehat-sehat kan? Jangan lupa untuk selalu makan yang teratur dan banyak minum ya Oke teman-teman, kali ini kita akan membagikan kepada teman-teman semua tips 9 Cara Mengatasi Hidung Tersumbat Yang baru pertama kali join di channel Youtube ini Jangan lupa untuk subscribe Yang baru pertama kali mungkin bertanya-tanya kok channelnya kok seperti ini Ngomongnya lama, memang seperti ini teman-teman ya Semoga walaupun cara ngomong kita ini agak pelan Dengan intonasi yang biasa saja Teman-teman semoga dapat terbantu dengan manfaat dari ilmu-ilmu yang ada di channel ini Oke Oke kita langsung kali ini berbagi 9 Cara Mengatasi Hidung Tersumbat Teman-teman pasti tahu ya Hidung Tersumbat ini Itu bisa disebabkan oleh pembuluh darah yang meradang Namanya di sinus ya Pembuluh darah yang teriritasi atau luka ini ya Ini bisa dipicu oleh pilak, flu, alergi, atau infeksi bahkan di sinusnya itu Terlepas dari gejala-gejala tersebut ada cara untuk merendahkan teman-teman Ada 9 Cara Yang pertama Oke teman-teman bisa melihat gambar di samping ini ya Ini adalah Satu gunakan Humidivir Humidivir ini merupakan cara yang cepat dan mudah teman-teman Untuk mengurangi nyeri sinus dan merendahkan hidung tersumbat Setelah saya riset dari berbagai macam sumber ya Alat Humidivir ini mampu mengubah Ini akan mengubah air menjadi kelembabannya secara perlahan mengisi udara ya Dan meningkatkan kelembaban di dalam ruangan Dan jika kita menghidup udara yang lembab ini teman-teman Ini bisa menenangkan jaringan yang sedang tadi teriritasi ya Sinusnya tadi dan pemekakan pembuluh darah di sinus tadi Bikin tenang gitu kan Humidivir ini juga bisa mengecarkan lendir di sinus Dan dapat membantu mengosongkan cairan di hidung Dan mengembalikan kondisi pernafasan ke keadaan normal Oke ya teman-teman Itu yang pertama gunakan Humidivir Terus kedua kawan-kawan Mandi air hangat ya Teman-teman harus selalu rajin ya Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman juga Teman-teman pernah gak ngalami hidung tersumbat Tapi bisa bernafas lega setelah mandi air hangat Kenapa bisa seperti itu teman-teman Ada alasannya kenapa kok kita perlu mandi air hangat Dan kenapa bisa mandi air hangat itu mengecarkan lendir di hidung Dan mengurangi peradangan Karena dengan mandi air hangat ini dapat membantu pernafasan kembali normal Setidaknya untuk sementara teman-teman Sebelum kita langsung menyembuhkan kepada titiknya itu Teman-teman bisa mencobanya saat menghirup uap Misalnya teman-teman pakai udi wastafel ataupun di baskom itu teman-teman ya Dikasih air panas Dan keluar uapnya kan Terus teman-teman bisa coba Taruh kepala teman-teman di atas wastafel atau di atas baskom itu Terus teman-teman tarik nafas dalam-dalam Jadi itu akan membantu meredakan Caranya mainnya seperti itu teman-teman Yang kedua ya Dengan menggunakan air hangat Mandi langsung atau mungkin Dengan seperti tadi ya Dengan menguap-uap di wajahnya kita Dengan baskom atau di wastafel itu kita isi air panas kan Next yang ketiga kawan-kawan Oke yang ketiga ini adalah Teman-teman tetap terhidrasi ya Jadi kalau teman-teman sedang flow hidung tersumpat Pastikan teman-teman itu banyak minum air putih Hidrasinya itu tetap terhidrasi Tetap di airi-air yang banyak Terus teman-teman bisa Caranya sebagaimana teman-teman bisa minum air putih yang banyak Bisa juga dengan minuman isotonik Atau bahkan jus juga bisa Asupan cair ini teman-teman itu bisa mengencarkan lendir Di dalam saluran pernafasan kita Terus mendorong cairan ketuk keluar dari hidung dan mengurangi tekanan disinus Jika teman-teman hidung tersumpatnya itu disertai sakit tenggorokan Nelen sakit itu ya Itu juga bisa Tetap bisa dengan terapi seperti itu dengan air putih yang banyak Dengan cairan ya Kita next yang keempat yaitu Gunakan semprotan cairan salin Teman-teman tahu ya cairan salin itu mengandung natrium klorida 0,9% dan natrium klorida 0,45 ini laru dalam air Teman-teman bisa menyemprotkannya di lubang hidung teman-teman Jika kita disemprotkan itu bisa mengencarkan lendir di saturan hidung Mengurangi peredangan pembuluh darah dan membantu mengosongkan hidung Banyak sekali saluran salin ini yang tersedia Tanpa resep Teman-teman bisa lihat gambar di samping ini Seperti ini ya gambarnya Teman-teman nanti bisa beli deh Obat ini sebenarnya ya Bisa Ada efek sampingnya Tapi tetap Ini masih dijual bebas Banyak tanpa resep pun bisa dibeli di apotek Terus yang kelima kawan-kawan Keringkan Sinus Teman-teman bisa membersihkan sinus Ini dengan menggunakan netipot Netipot itu wadah yang dirancang untuk mengeluarkan lendir dan cairan di saturan hidung Netipot seperti apa? Ini teman-teman bisa lihat ya Pengguna netipot ini kita rekomendasikan Untuk memakai air suling atau steril sebagai pengganti air keran Teman-teman bisa berdiri dengan kepala di atas wastafel Tempatkan ceret netipot di satu lubang Kembali lubang hidung Miringkan netipot sampai air masuk ke saluran Setelah air mengalir ke lubang hidung Air akan mengalir ke lubang hidung yang lain Mengalir ke buah cuci Itu ya kawan-kawan yang kelima Terus yang keenam Gunakan kompres hangat Teman-teman bisa menggunakan kompres hangat Ini untuk melepaskan hidung tersumbat Dan membuka hidung dari luar ya Teman-teman bisa caranya gimana Teman-teman bisa merendam handuk dalam air hangat Jadi air hangatnya dikasih air hangat ya Terus diperas, dilipat, dan letakkan di hidung dan dahi Terus teman-teman yang ketujuh Cobalah dekongestan Ini obat ya Teman-teman bisa beli di Obat ini banyak bentuknya pil Ada juga yang bentuknya semprotan Ini banyak Terjadi di apotek Tetapi teman-teman Kalau minum dekongestan Jangan lebih dari 3 hari ya Terus kita ke yang ke-8 Yang ke-8 adalah Minum anticitamin atau obat alergi Jadi Alergi atau peradangan yang terjadi pada sidus Bisa dibikin hidung terus batuk Biasanya terjadi karena alergi Misalnya alergi dingin atau alergi makanan Protein tertentu Itu bisa seperti itu Teman-teman bisa minum Astis Antistamin ya Oke itu bisa menjadi salah satu solusi Yang ke-9 yang terakhir adalah Coba dengan minyak kayu potih ya teman-teman Minyak kayu potih ini terbuat dari daun pohon ekaliptus Terus minyak ini banyak sekali dipakai oleh masyarakat di dunia Teteskan aja panci berisi air mendidih Terus teteskan minyak kayu putih itu Terus kita hirup Jadi kita tahu ya teman-teman di baskom atau di air panas Kita teteskan Seperti itu Nanti akan melegakan perlepasan kita Oke Demikian teman-teman ada 9 tips dari kita Cara meredakan hidung tersumbat Semoga bisa membantu Semoga bermanfaat Kita bertemu di video-video yang lainnya Sampai jumpa Dadah